Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our second session di Mata Kuliah Pengembangan Kreativitas Bahasa berbasis IT. So, I will continue the description. Tadi kita mendengarkan penjelasan dari kelompok ketiga Izmi Yuliansa dan teman-temannya ya. Ini kita langsung share without further ado. Nah, ini dia. Tadi terakhir siapa ya yang menjelaskannya? Vani Latifah. Iya. Apakah Vani Latifah sudah hadir? Sepertinya belum. Albert Avandi. Let's see. Siapa dia tadi ya? 7... Hanifah. Hanifah, are you there? Hanifah? Apakah Hanifah sudah hadir? Sepertinya belum. Hanifah. Rauda. Nur Hakiki. Sirinah Sabtadila. Raffi Zawolni. Algor Afandi. Mulaul Irwinda. Ridur Ayu. Putri Indah Sari. Oke. We're still waiting for them. Kita masih menunggu mereka. Elisa Iwangka. Febri ya. Febri tadi ya. Febri itu siapa ya? Febri pun nama Sari. Febri. Febri. Ini Ismi Juliansa. Ini dia. Hanifah. Oke. We are waiting for them. Rafika. Tadi Rafika Gustina ya. Rafika sudah tadi ya. Rafika tadi. Gelompok sesi. Sesi A tadi ya. Oke. Ismi Juliansa tadi sudah menjelaskan. Kemudian kita akan masuk ke deskripsi berikutnya bersama. Febri. Febri atau Vanila Tipah. Dian, Yatri, Sylvia ini. Oke. Silahkan lanjutkan. Sudah Adil. Sudah Mister. Oke. Silahkan. Ini saya lagi memilih screen next-nya ini. Siapa itu? Aninda Maulinda. Di layar saya loading ini. Mau klik next. Loading. Sebentar saya stop share dulu. Oke. Untuk merefresh. Refresh ininya. Layarnya. Oke. Saya share screen kembali. Nggak nongol dia. Oke. No screen. Hmm. I didn't see it. I don't know why. Oke. Ini. I hope it can work. Nah, itu dia. Share. Tadi ini. Kelompoknya Ismi Juliansa. And friends. Tadi. Yang terakhir siapa tadi? Febri, ya? Febri. Fani, Miss Far. Ya. Fani, Vanila, Tifa. Di slide ke tujuh tadi, ya. Tujuh delapan, ya. Yang ini, ya. Yang ini lagi, tujuh. Oke. Tujuh ini. Oke, silakan. Step 16. We can make the text look like it looks up by selecting the style menu. on the icon at the bottom left. Jadi, kita bisa membuat text yang terlihat seperti yang berwarna. dengan memilih menu gaya pada ikon A-A tersebut. yang ada di kiri bawah, seperti yang ditunjukkan oleh panah. Step 18. We can also adjust the color of the writing by selecting the color at the bottom. Step 18. As we use styles, choose the one we want. Jadi, step 17. Pilih style tulisan yang kita inginkan. Pilih style tulisan yang kita inginkan. Apa lagi? Number? Number 20. Number berapa lagi? Okay. I don't know what happened. That is cool. Sorry, sir. Yeah? Tadi jaringannya. Oh, okay. Jadi, step 18 tadi, mister. Yeah? Yeah. Step 18. 12, okay. Okay. Step 18. We can also adjust the color of the writing by selecting the color at the bottom. Jadi, kita juga bisa menyesuaikan tulisan dengan memilih warna yang telah tersedia seperti yang ditunjukkan oleh panah. Setelah itu, ada juga fitur penyesuaian. Jadi, kita bisa mewarnai granting kita seperti latar belakang video agar terlihat lebih segar. Step selanjutnya, we can adjust the contrast by electing the contrast section. Kita juga bisa menyesuaikan contrast dengan memilih. seperti yang telah kita lihat di panah tersebut. Next, we can also adjust the darkness by selecting the feature on the bottom left. Step 21, kita juga bisa menyesuaikan kegelapan dengan memilih fitur di bagian bawah kiri. Oke, step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, we can also adjust the saturation by clicking the saturation feature. Selanjutnya, if we went to return to the initial writing, we can click the left arrow icon or no. We click until we got to the writing, we went again this undo icon surface surface to restore the initial writing that has been deleted. Then, by clicking the undo icon, we will be in the sum text event. Next, after finishing video editing with various features that have been selected, we can save the video by selecting the icon in the upper right corner or room. Next, we can choose the resolution and frame that we went by trade. Next, there we can choose the resolution and frame rate we went by side. and select the resolution of the screen. Next, we can choose the resolution and frame rate we're adding to the screen with the resolution. Next, after everything is set, we select export to save the video. Setelah selesai, kita bisa pilih simpan video. Next, after finishing video editing with various features that have been selected, we can save the resolution stage. Save the video by selecting the icon in the upper right corner row. Finish it. All right. Thank you. Hanifa berarti yang tidak hadir. Kalau saya lihat. Oke. Hadir semuanya. Elida yang tidak ada ya. Elida Hafni Batubara. Elida sama Febri. Siapa? Elida sama Febri. Izin, mister. Kenapa? Apakah mereka back-back saja? Elida jaringannya jelek, mister. Jadi izin. Oke, jaringannya jelek ya. It's so we... Ya, gitu lah ya. Tadi saya juga agak sedikit hektik juga ya. Apakah jadi hari ini kita zoom atau tidak? Ini soalnya hari ini agak sedikit negatif auranya. But anyway, Alhamdulillah. Dibersihkan sama Allah ya tadi. Oke. Never mind. Alhamdulillah tadi jam 2 bisa juga kita online. Meskipun dari jam 1 tadi saya sudah ini. Karena laptop saya ini baru update ke Windows 11. Jadi dari Windows 10 ke Windows 11 yang baru launching itu. Jadi mungkin programnya masih perlu beberapa komponen harus menstabilkan. I think. Nah, sekarang kita berikan komentar atau feedback untuk kelompok 3 di CCB. Saya mungkin akan menggunakan bahasa Indonesia saja. But I will add a few more in English. Pertama, saya coba ini... Saya balik ke sini ya. Dalam slide seperti ini. Ini... Oops, too big. Pertama, respon saya kepada yang kepala ini. Ini font-nya bagus. Tapi kalau untuk presentasi di ruangan nanti ya. Kalau di laptop ini bisa jelas. Kalau di ruangan, kalau saran saya, dalamnya itu diisi. Jangan yang dibiarkan kosong. Maksudnya itu kita format. Lalu shape fill-nya seperti ini. Oh, bukan. Font-nya, let's see. Ini text-nya kita fill seperti ini. Kemudian text outline-nya bisa kita pilih warna. Ini bisa. Kalian variasikan. Nah, ini bagus seperti ini. Ini, kemudian bisa kita pilih yang... Kemudian ini, align text middle. Ini ngatur jarak. Ini loose. Ini loose. Kalau ini loose, ini very loose. Gak bisa nih. Ini sempit tight. Ini very tight. Terlalu sempit. Jadi, agak normal. Normal bagus. Nah, itu caranya. Sarannya tadi bagus. Font-nya udah oke. Kemudian, kita lihat yang font berikutnya. Bagus. Ini bagus. Ini saran saya kita pilih yang... Yang apa namanya... Agak sedikit loose. Nah, seperti ini. Jadi, tujuannya itu. Agar bisa terbaca sama orang. Universitas Negeri Mamunjol, Padang. Fakultas Tabian Keguruan Tatris, Bosa Inggris. Oke. Itu saran pertama. That's my... Jadi, apa ya? Supaya nggak... Kesini formal. Kesini formal. Dan resmi. That's one thing. Dan kalau kalian ngambil dari internet. Template, PowerPoint. Saran saya tulisan seperti ini hilangkan. Ini ngambil dari slidesmania.com. Ketahuan ya. Nah, kalau misalnya seperti dosen atau pengusaha atau lawyer. Misalnya, dia menggunakan PowerPoint atau businessman. Ya. Usahakan yang... Apa namanya? Bukan. Yang... Professional begitu. Maksud saya ya. Oke. Jadi, ini... Ini nggak apa-apa. Ini bisa di tengah. Tengah. Oke. That's my suggestion. Itu untuk font. Berikutnya, I will see. Ini prosesnya sangat rapi. Ada panahnya. Satu, dua, tiga. Ini synchrone. Step to create video editing. Good. Ini menarik. Ada latarnya juga. Jadi, warnanya bisa hidup. Jadi, pemainan warnanya juga bagus. Ini CapCut app. First. Ini kalau sudah ada satu, nggak usah pakai first. Oke. Karena ini redundancy pengulangan ini. Itu sudah satu, first. Nanti dua, dua, second. Tiga, third. Nah, jangan begitu. Jadi, cukup one. Open the CapCut app. Oke. Nah, dua. Select new project. Oke. Dan klik, good. Jelas. Sangat jelas seruntutannya. Ada panahnya juga. Kemudian, kalau bisa, sinkron. Kalau ini warnanya putih, hitam. Garis luarnya, grafiknya. Ini juga seperti itu. Kenapa? Karena kalian menggunakan template gambar yang sama ini. Warnanya. Ini adalah low fee. Kemudian, ini ada awan. So, ini juga ini sama nih. Oke. So, untuk khusus panah ini, bagusnya konsisten. Ini dua, lima, enam. Cuman, tata letaknya bagus. Satu, dua, tiga, enam, empat. Meskipun sedikit blur, tapi bisa dibaca. Empat, lima. Ini konsisten. Bagus. Kemudian, panahnya beda lagi. Kalau misalnya beda, warnanya beda kan. Jangan warna gelap kayak gini. Ini kalau untuk text, warna seperti ini ya. Nah, ini beda lagi fontnya ini. Tujuh, delapan, sama. Bagusnya yang latarnya itu putih. Atau warna terang seperti ini, putih. Fontnya hitam. Atau kita tiru gambarnya. Yang latarnya hitam, fontnya putih. Tapi biasanya itu akan membuat mata kita beradu antara gambar ini dengan huruf. Jadi, kita usahakan audiens itu melihatnya, oke, ini gambarnya begini. Fontnya itu yang warnanya berbeda dengan ilustrasi gambar. Jadi, mata kita itu langsung bisa mengenali dua objek yang berbeda. Kalau dia gradasi warnanya sama, itu nanti agak, apa ya, sekilas harus agak dilihat lagi. Ini, ini, kalau gambar panah bisa warna-warni terserah. Nah, cuma sinkron ya. Slide satu, biru semua. Slide kedua, kuning semua. Tiga. Beda-beda boleh sih, nggak apa-apa. Cuma jangan yang gelap-gelap. Ini fontnya harus sama dengan 7, 8, 9. Agar ada nilai konsistensi. Nah, 10, 11, 12. Nah, kayak gini juga bagus warna fontnya. Ya, panahnya juga harus, ini nggak tahu nih, saya maksudnya apa ini. Ini berhubungan. Soalnya dari awal kan panahnya satu arah aja. Ini kayaknya bolak-balik. Bolak-balik ini. Kayak mungkin maksudnya menambah atau kurang. And then, ini bagus. Fontnya jelas, ini rapi. Kalau misalnya kalian yang kelompok tiga itu, ya, ini seperti ini. Nah, begini ini rapi nih. Empat, lima, enam ini rapi nih. Ke bawah, berjenjang. Rapi. Atau, ini satu, turun-turun naik. Kemudian ini, ini besar nih kecilnya. Kalau besar-kecil begitu, kalian mainkan dengan tata letak. Bisa fontnya di bawah, captionnya namanya caption. Captionnya bisa di bawah, gambar di atas. Ini bisa di atas, ini gambar di bawah. Atau, ini gambar di atas, captionnya di bawah. Jadi, bervariasi dia. Kemudian, kalau warna udah bagus. Ini layarnya bagus. Ini latarnya ini. Ini fontnya oke, nggak apa-apa. Ukurannya harus konsisten. Jangan karena sedikit diperbesar. Jangan. Ini panjang, diperkecil. Jangan. Make it consistent. Jadi, sini ini 13, 14, 15. Ini juga. Kemudian, kita ada 16, 17, 18. Ini fontnya. And then, we have 19, 20, 21. Ini. Oke, ini ada gambar. Berarti itu terakhir ya. Bukan. Nah, ini juga. Ini kecil. Saya nggak tahu ini kenapa kecil. Kalau kini agak terpepet ya. Karena ingin mengejar font ini, gambarnya diperkecil mungkin ya. Nah, jadi jangan. Kalau seperti ini terjadi, kita buat aja gambarnya di atas, fontnya di bawah, tapi diperkecil sedikit fontnya. Karena ini kecil daripada yang 23. 22 lebih kecilnya ukuran fontnya. Jadi, sinkron dia dari awal sampai, dari awal itu ya. Dari awal itu, maksudnya dari gambar pertama, fontnya. Excuse me, captionnya apa, sinkron sampai ke belakang. Kemudian, 25, 26, 20. Nah, ini 24. Saya nggak tahu ini. 20 berapa ini? 24. 24, berarti belum di-copy ya. Belum di, ini di-copy ini. Oke, ya. Saya paham. Di-copy. Kemudian, and then we have ini. After everything is set, we select spot to save the video. Oke, fine. Ini after select finishing. Ini berarti belum. Tapi gambarnya di-edit. Nah, gambar di-edit. Fontnya. Bentar, saya lihat captionnya. Nah, captionnya sama in the right corner. Arrow. Oke. Oke. Kemudian, we have. Thank you. Karena itu saran saya. Kalau yang tiba di sini nggak apa-apa. Bagus. Ada Twitter, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan nanti kita punya aplikasi khusus Indonesia ya. Tapi kalau khusus orang Indonesia aja, jangan bentrok, jangan ngontok-ngontokan sama kita. Jangan. Sekarang aja di social media agak serem-serem orang komentar tentang macam-macam hal ya. Mahasiswa nggak usah, nggak usah terlalu ikut nimpali. Karena, apa namanya, that's not your thing yet. Jadi nanti kalau sudah aktif di social kemasyarakatan. Oke. That's my suggestion. Excuse me. Kita lihat dari awal. Good. Overall, ini bagus. Lengkap. Prosesnya detail. Sangat detail dibandingkan kelompok yang lainnya. Namun ada beberapa font-font atau jenis huruf yang perlu diperbaiki dan diperhatikan dengan baik. I'll be sharing here. Do you have any questions? Sepertinya, saya rasa sudah. Berarti, hasil akhirnya nanti berupa final project yaitu video. Kalian kirimkan ke saya melalui Google Drive. Jangan langsung di Gmail. Kalau di Gmail group itu, takutnya nanti nggak sampai ini ya. Ukuran filenya gitu loh. Kalau dia pakai Google Drive, insya Allah bisa. Insya Allah ter-upload nanti kok. Oke, any question from all of you? Link absensi sudah saya kirimkan di ini ya. Di lembar instruksi itu ya. Sudah, mister. Sudah, oke. Jadi, nanti silakan di klik, diisi di Google Form. Biasanya, saya ngisinya begini dari Google Form. Lalu, nanti akan saya sinkronkan dengan absensi yang di portal kampus. Soalnya, kenapa? Pertanggung jawabannya secara administratif nanti, kalau ketika saya tanya, ada mahasiswa itu hadir? Ya, saya jawab, ini ada di Google Form. Data-datanya lengkap. Siapa yang mengisi jam berapa? Harinya apa? Kemudian, kalau seandainya ada yang mengisi absensi terlambat, mohon kasih saya japri. Kenapa terlambat? Ada masalah atau lagi sakit atau apa? Karena biasanya kalau sakit, tapi pikiran masih bisa oke, mungkin kecapean saja. Kalau tidak bisa di Zoom, ya join saja di Zoom. Simak. Nanti kalau benar-benar ingin memahami lagi, bisa dilihat nanti di rekaman penggilan kita di YouTube. Itu gunanya supaya mahasiswa yang tidak bisa hadir, seperti Febri dan Batu Barah yang tidak hadir hari ini, bisa hadir lagi nanti secara Zoom. Sorry, secara YouTube. Oke, jadi janji kita menjelang atas. Sekarang sudah setengah empat. I think that's enough for our class. Sejauh ini gimana? Ini proses perkulian secara online. What do you think? Oke. What do you think? Jenis perkulian secara online. Nanti akhir semester akan saya berikan questionnaire sebagai bentuk evaluasi. Tidak ada kaitannya sama nilai kuliah. Tidak ada. Itu saya lakukan dalam bentuk penelitian tindakan. Action research. Salah satu bentuk penelitian yang berbasis kepada evaluasi proses belajar-mengajar secara online, tapi menggunakan perspektif dan sudut pandang mahasiswa sebagai pihak yang melakukan proses perkulian online. Kalau dari sisi dosen itu nanti namanya pelaksanaan perkulian dan pembelajaran. Mahasiswa adalah kelompok yang diberikan pembelajaran. Jadi supaya pencapaian pembelajaran bisa, nanti dari semester akan saya berikan. Ini, pada tanggal 1 Desember nanti akan saya kirimkan link-nya. Silahkan kalian isi. Nanti meeting ke-16 pas kelompok ke-4 panel project itu sekalian kalian isi nanti. Ini ya ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome.